Halo, jumpa lagi dengan Akiko Kali ini saya ingin mengajarkan cara membuat bunga dari soft candy, yaitu bunga ranunculus Caranya sama kita ambil adonan sedikit Lalu kita beri warna Saya menggunakan Wilton Apple Green sedikit saja Lalu kita uleni Kita bikin dasarnya dulu Bila adonan terasa lembek kita beri sedikit tepung supaya dia tidak lengket Dalam pembuatan ranunculus itu sedikit berbeda dengan pembuatan bunga mawar yang sebelumnya Jadi kita bikin kelopaknya setipis mungkin tapi kita tidak membuat kerucut hanya meng-cover dari base-nya ini Lalu kita buat lagi kelopak lain dan kita letakkan saling tumbang tinggi seperti ini bikin bikin lagi selamat menikmati demikian seterusnya sampai dia mulai melebar kita terus membuat kelopak yang lebih besar tapi ingat karena ini ranunculus jadi jangan diletakkan dengan sudut terbuka jadi harus selalu tumpang tinggi seperti ini saling menempel dan kelopaknya semakin lama semakin besar tapi tetap posisi penempatan di sini harus saling menutup seperti ini ini bunga sudah mencapai lapis-lapis seperti ini sekarang kita harus membuat kelopak yang lebih besar lagi untuk kelopak-kelopak yang terluar dan sekali lagi menempatkannya jangan ditempatkan terbuka jadi harus saling tumbang tinggi seperti ini dan inilah hasilnya dan untuk membuat buah beri kita warnai adonan tua seperti ini dan kita tinggal membuatnya mencomotnya dan membuat bulat-bulat lalu kita ujungnya tusuk dengan gini aja ada yang besar ada yang kecil bikin sebanyak-banyaknya untuk pemanis rangkaian nanti halo kita masukkan sedikit adonan untuk lem atau untuk penahannya sisa-sisa adonan yang tadi kita bisa pakai setelah kita kasih penahan atau lemnya seperti ini kita mulai tatah dengan bunganya dan kita tancapkan di sini sesuai selera oke setelah terangkai seperti ini kita bisa membuat daunnya dengan adonan yang sudah kita warnai hijau lalu kita butuh bantuan akrilik feiner akrilik yang berbentuk daun jangan lupa mengoleskan sedikit tepung supaya tidak lengket lalu kita bentuk sama seperti tadi kita tipiskan adonan dan kita bentuk menyerupai daun lalu kita tempelkan di sini untuk mendapatkan guratan-guratan daunnya oke lalu kita masukkan di sini di selah-selah bunga kita bikin lagi besar kecil ukurannya tidak harus sama jangan lupa memberikan sedikit tepung di atas wainer kita tekan lalu kita angkat dan kita bersihkan dari tepung dan kita selipkan di selah-selah bunga kita terus membuat daun dan diletakkan di selah-selah bunga yang kosong setelah agak penuh begini kita bisa mulai meletakkan buah berinya selamat menikmati dan inilah hasil sejadinya cantik bukan selamat menikmati